Bener kan? Betul Udah mulai agak jadi kayak mirip gua Bruce Willisnya Udah mulai agak besar gitu ya? Iya besar, besar banget Iya kalo biasanya Bruce Willis yang actingnya Oh iya gua juga liat dia main di ini Apa sih yang kumpulan ada si versus talent ada Expendables Expendables Tapi itu pun dia juga udah yang males-malesan Males-malesan ya? Coba pake jazz doang dateng ke temen-temen doang Kalo saya juga sama, mirip Coba pake jazz, temen-temen doang Iya bener banget Jadi ini tadi kita lihat ada cewek, ada cowok juga Ceweknya tuh diperlengin oleh siapa namanya itu? Si Claire Furlani Jadi kalo temen-temennya agak kurang ini Agak kurang Kurang famous ya Kurang famous ya, kita belum tau Jadi katanya udah denger kan nanti si Bruce Willis ini berperang sebagai Eddie Jadi dia tuh tadinya menjalani misinya tuh sama si Si Karen ini Karen, ya sama si Karen ini Jadi si Karen ini tiba-tiba dia tuh kayak mengkhianati gitu lah Menerti si Bruce Willis dan dia punya temen baru Si cowok tadi itu namanya siapa ya itu ya? Coba-coba siapa? Nama aslinya kalo yang cewek siapa namanya? Kalo yang temennya satu lagi? Mark Powell Nah iya Mark Powell Gosler Mark Powell Gosler Ya gitu Mereka akhirnya si Karen itu temennya sama si Mark ini Oh kerja sama ya Nah tapi si Bruce Willis itu akhirnya tetep mau nyari si Karen Sambil jalanin misi Oh gitu Tapi gue udah denger ya, katanya film ini low budget juga Terus katanya si temennya Karen tadi siapa? Si Jack Si Jack itu mainnya agak kurang apa ya? Harismatik ya? Iya kurang dapet katanya Kurang dapet filmnya Kurang dapet filmnya Jadi udah low budget juga Terus yang main juga masih baru Dan katanya yang main film juga masih agak kurang hatam gitu lah Nggak gerget lah ya Nggak gerget Nggak gerget Jadi udah temennya baru tulis Tapi tetep aja harus punya partner tuh yang jago juga Iya sih Jadi katanya sih udah ngedengar sih Kan udah rilisnya sebenarnya April April di Florex ini tapi di Indo biasa lah dikit Jadi baru rilisnya bulan ini Jadi udah denger sih katanya ya agak kurang lah filmnya Ratingnya jelek kali ya Ratingnya masih agak kurang Tapi siapa tau kan kita kan selera ya Iya bener Jadi kita harus nonton juga film Yang kalo memang lo suka sama Bruce Willis Lo ngikutin filmnya Bruce Willis dari dulu Dari yang dia masih Masih punya rambut Iya Dia sih terkenalnya gini ya Dia tuh kayak diam-diam tapi mau matikan gitu Iya bener Jadi kayak kalem-kalem gitu Kayak bapak yang mengayomi gitu loh sebenernya Langsung gitu Jadi sekarang akhirnya main film yang dia harus antagonis Ini film Pertamedia yang antagonis Iya bener jadi orang jahat ya Jadi seorang jahat ya Pertagonis gitu Terus ada fakta-fakta kah dibalik film Apa namanya Precius Scargo ini? Dibalik film Precius Scargo Udah semua? Oh iya udah semua Jago loh udah disebutin semua Hebat Iya kita hebat loh oke Itu dia tadi film-film movie itu Precius Scargo Iya bener Habisnya kita mau bahas film series movie yang ini juga filmnya cowok-cowok juga lah Cowok-cowok Cowok banget gak? Cowok banget Jadi ini film Indo-Indo film barunya Arvin Putra Arvin Putra Deva Mahendra Ganteng-ganteng tuh main Ganteng-ganteng Wow cowok banget berarti bener nih Ganteng-ganteng sama siapa lagi ya Ada ceweknya gak? Ada ceweknya tapi Cantik Oh ini Abimana Wah itu juga gantengnya udah Wah Eh tapi ngomongin Abimana Lo tau ini gak sih WarCop DKI Iya Itu dia yang main ya? Dia yang main juga Dan ini sih kita mau bahas film yang sebelum ini yang mati Sebelum DKI Tapi jangan kemongin tetep di Cinemalouse Ganteng-ganteng